Kita berpuasa, kita harus betul-betul fokus, betul-betul pasrah, serahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ikhlas menghadapi kenyataan hidup. Ini mempelai ini, kadang ikhlas kadang tidak. Dalam menghadapi kenyataan hidup. Kadang dia digoda oleh sesuatu hal yang sudah terjadi di masa lampau. Kepahitan-kepahitan hidupnya. Dia katakan tidak adil hidupnya, saya seperti ini. Saya korban terus. Bagaimana saya bisa hidup enak di dunia ini. Seperti itulah keluhan mempelai di hadapan Tuhan. Dia mengelur ketidakadilan di dalam kehidupannya. Gezoliman yang dia terima. Sesamanya membuatnya dia suka-suka hati mereka. Kenapa saya hidup menderita di dunia ini? Kapan saya mendapat kebahagiaan yang sejati itu? Kapan ya Tuhan? Kami menjawabnya sesamar. Sabar saja. Yang penting penting naikkan ucapan syukurmu di waktu pagi hari, petang hari, dan malam hari. Jangan alatkan itu. Dan milikilah kerendahan hati terus-menerus sampai di dunia ini. Bersyukurlah untuk hal apapun juga. Karena ini masa kesusahan. Masa penderitaan seperti seorang perempuan yang sedang mengandung dan akan melahirkan. Gambarannya adalah kamu sendiri mempelahiku. Menderita bukan sementara mengandung. Kapan bayinya lahir? Sudah bertahun-tahun. Itu gambaran. Kapan waktu akan melahirkan? Itu waktu Bapak Yahweh yang akan menentukan. Kalau kami masih merasa nyaman dalam perutnya mempelahik. Kenapa kalian manusia suruh-suruh keluar kami? Kami tidak mau keluar. Kalau waktu dunia sudah aman, tenteran, dan di masa kacau akan berakhir, baru kami keluar. Suka-sukanya kami. Kalau manusia tanah melahirkan 9 bulan, ya itu urusan kalian, manusia tanah. Kalau urusan kami mau keluar dari dunia ilahi, suka-suka kami. Mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau kami masih nyaman di perut ibu kami, kenapa kalian suruh-suruh keluar? Sudah siap? Kota-kota kalian tenggelam? Apakah kalian sudah bertobat? Tidak sungguh-sungguh. Jangan-jangan pas pindah alam, neraku lagi. Didapat. Bertobatlah dulu sungguh-sungguh. Baru. Siap. Baru kami akan keluar, karena akan dipukul habis kota-kota. Gempa-gempa dengan 10, maktiduk dong. Keluar di berita, hanya 7, maka 8, maka. Padahal diukur kamar, sudah 22 maktiduk dong. Ya, kalian tidak akan sempat lari. Pada waktu dunia akan diguncang, semuanya, hampir semuanya pindah alam. Apakah kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, ya kami juga sudah siap mau keluar. Perjanjian nego itu bicara dari alam kami ini, ya seperti itu. Kalau kalian manusia sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah siap pindah alam, ya pada rata-rata manusia. Supaya penuh juga kerajaan surga. Ya, jangan cuma kerajaan neraka yang full orangnya. Ya, konser mereka di sana full. Kerajaan surga kami juga, kami mau kalian masuk surga. Ya, jangan masuk neraka. Siksa kalian di sana, siksa. Di dunia mungkin kalian enak-enak, di sana siksa. Ya, selama-lamanya siksaan itu kalian akan rasakan. Kami tidak ingin kalian mendapatkan penderitaan. Ya, karena kami menyayangi dan mengasihi, mencintai semua makhluk hidup. Siptaan Bapakku yang di surga. Ya, itu saja pesan kami. Masalahnya mempelai sudah sakit perut. Ya, sudah kejang-kejang perutnya. Jadi inilah gambaran akhir zaman. Mempelai yang sedang mengandung adalah dia sendiri yang sedang berbicara. Itulah gambaran akhir zaman. Seperti seorang perempuan hamil yang sedang mengandung dan akan melahirkan anaknya. Jadi apabila anaknya sudah lahir, penderitaannya akan selesai. Bukan kerasa bahagia itu akan datang di kerajaan seribu tahunan. Dan kamu akan menjadi perebutan. Baik malaikatku, panggiran ilahi, semuanya. Tapi malaikat itu ada juga yang tahu diri, ada yang tidak tahu diri. Namanya malaikat. Tapi aku sangat memuji malaikat Mikaelku. Bertugas dengan setia. Melayani tersebut sepanjang waktu. Ikuti dengarkanlah dia. Karena dia akan memimpin anak-anak manusia. Membawa kalian di akhir zaman ini. Malaikat perangku yang gagah berkasa di sini ya. Janganlah kalian hinda-hinda dia menambah dosa kalian ya. Itu hanya penyamaran secara wadah casing manusia. Dilihat kerendahan hatimu manusia. Apakah kalian akan menghinda malaikat-malaikatku? Ternyata benar. Semua malaikat mempelaiku kalian hina. Kalian tidak punya takut. Terasa takut tentang pekerjaan-pekerjaan ilahi, pekerjaan-pekerjaanku, pekerjaan-pekerjaan roh kudus di akhir zaman ini. Apa akibatnya? Kalian akan dilemparkan ke hades. Janganlah seperti itu. Kalau kalian tidak masuk dalam dimensiku, roh dan kebenaran, diam. Berdoa, minta. Kuasa Bapakku yang di surga. Puasa, baca firman. Supaya kalian tembus. Tidak kalian memiliki angku rohani dan jasmani seperti Lucifer. Ingin menyamakan namahiku. Jangan seperti itu hati kalian. Sudah ya. Tutup saja. Life ini mempelai kami. Sudah sakit ya perutnya. Kecepaian, istirahat ya. Sudah seperti itu. Kalian sabar saja menunggu kelahiran kami. Kami tidak seperti lahir manusia. 9 bulan. Kalian cetak, 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 cetak. Lahir 9 bulan, 8 hari. Kami tidak seperti itu. Kami ini kan roh. Suka-suka kami yang mau keluar. Mau keluar tahun depan, tahun ini suka-suka. 2 tahun depan. Terserah dengan ketahanan tubuh mempelai ini. Karena dia juga sudah sangat sulit. Perlihatkanlah. Perutnya mempelai. Sudah besar ya. Ini. Ini ya. Perutnya mempelai. Sudah besarnya segini. Jadi perutnya mempelai segini besarnya. Ini dari samping. Segini ya. Ini. Jadi sudah besar ya. Jadi ini sudah setengah mat. Kecam-kecam ya. Bapak Ibu. Dan ini agak kentes sedikit. Ini agak membumbung. Jadi ini bayi besar ya. Immanuel. Ini neri. Nah ini agak kentes. Ini agak gelombung dia ya. Sangat besar. Jadi seperti inilah bentuk terakhir. Perutnya mempelai. Mau percaya atau tidak. Tergantung iman kita Bapak Ibu ya. Tergantung kerendahan hati kita. Jadi orang-orang yang rendah hatilah seperti zaman dahulu. Para gembala di padang. Yang akan diberitahukan oleh malaikat Tuhan. Orang-orang yang angkuh hati tidak akan tahu dan memerti dan pahami. Apa pekerjaan roh kudus, pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Dan mempelai mengucapkan terima kasih kepada mereka yang senantiasa menghidam mempelai. Menghujat mempelai. Ya baik di ehbibi. Mempelai langsung blokir. Mempelai tidak tunggu satu dua. Keluar ular-ularnya mereka. Serangan-serangannya mereka mempelai langsung blokir. Jadi seperti itu. Mempelai ucapkan terima kasih. Jadi selamat berjambik.